Masa kampanye Pilkada Karangasem tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh kandidat Kepala Daerah Karangasem nomor urut 3, Made Sukerana dan Komangkisit, untuk turun menyerap aspirasi masyarakat dan menggalang dukungan. Di sela-sela kesibukan Mesimekrama, Made Sukerana dan Komangkisit senantiasa meluangkan waktu melaksanakan tirta yatra ke sejumlah pura di Kabupaten Karangasem. Bertempatan dengan Rahine Soma Kliwon Uye atau Purnama Sasikapan, pasangan Made Sukerana dan Komangkisit mengisi waktu dengan melaksanakan kegiatan spiritual berupa persembahyangan atau tirta yatra ke sejumlah pura di Kabupaten Karangasem. Jadwal kampanye di zona 3 yang meliputi kecamatan Kubu dan Abang tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk menggalang dukungan, karena bersama dengan Rahi dan Jagat. Tidak tanggung-tanggung, kandidat Kepala Daerah Karangasem nomor urut 3 ini melaksanakan tirta yatra ke hampir 18 pura. Kehadiran calon Bupati Karangasem nomor urut 3, Made Sukerana dan calon Wakil Bupati Komangkisit, beserta tim kampanye untuk matirta yatra di Purapuso, Cangwang, Desa Bunutan, Kecepatan Abang, mendapat sambutan antusias masyarakat. Bersama warga Banjar Cangwang, Made Sukerana dan Komangkisit mengaturkan sembah bakti di hadapan ide betara di Purapuso setempat. Usai melaksanakan persembahyangan, bertempat di balai masyarakat setempat, warga memanfaatkan kehadiran Made Sukerana dan Komangkisit untuk menyampaikan keluhan dan masukan menyangkut permasalahan infrastruktur di Banjar tersebut. Masukan masyarakat yang lain banyak, ada budaya dan kebetulan visi kami juga masalah budaya, gong memang itu adalah bagian dari upah karu-upah cariatnya harus ada begitu, itu adalah masalah pertanian, disini potensinya saya lihat adalah bambu, karena kendala pertanian adalah lakan yang makin menyempit cepat, sehingga kerajinan-kerajinan di desa-desa itu memang penting untuk digalakkan, sehingga bisa menunjang produksi pertanian yang lebih baik. Imade Sukerana dan Komangkisit kemudian melanjutkan tirta yatra ke pura pusu desa pekeraman culik. Aturan larangan melaksanakan kampanye di tempat ibadah benar-benar dihormati paket sukses, sehingga tidak sampai memanfaatkan tempat ibadah sebagai lokasi pengumpulan masa. Calon Bupati Karangasam nomor urut 3, Made Sukerana menyatakan, tempat ibadah harus difungsikan untuk kegiatan keagaman dan dilepaskan dari fungsi lain termasuk politik. Persembahangan juga dilakukan Mada Sukerana di Pura Pusah Belatung Rendang, Pura Subak Bumpi Tua Banjar Batu Menyah Kubu, Pura Subahandar di Desa Sukadana Kubu, dan Pura Ibu Padang Subadra di Banjar Eka Adnyanatianyar. Alitsidi, Balitivi.